Oke berikut cara wiring untuk K-Bar Gold Warrior Pertama channel nomor 3 itu untuk ESC Terus disini ada yang kabel pertama AUX atau gyro masuk ke channel nomor 5 Terus elevator channel nomor 2 Terus Aileron channel nomor 1 Terus collective pitch channel nomor 6 Reader channel nomor 4 Oke Oke seterusnya disini ada heli Tiga servo Satu, dua, tiga Ini servo satu Servo dua Servo tiga Disini ada servo channel satu, channel dua, channel tiga Channel empat dan tail servo Oke kita masuk satu Servo yang ini Yang belakang Servo dua Yang sebelah kiri Servo tiga Yang sebelah kanan Yang depan kanan Tail servo Dicolok nanti di posisi tail servo Untuk sementara tidak dicolok dulu Harus di set dulu tail servonya Kalau dicolok nanti bisa rusak Nah untuk instalasi K-Bar Warrior Yang ini enggak masalah Porsi ini enggak masalah Mau taruh di mana Silahkan cari posisi yang enak Taruh di mana Mau taruh di bawah Yang ini yang penting Ini harus lurus Contoh sekarang saya taruh Posisi saya seperti ini Oke Nah yang ini kita tinggal gimana Cari posisi yang bagusnya Taruh di mana enggak ngaruh ya Ini harus lurus Sama ada gabus Sponj di bawahnya Oke Berikut Setelah ini sudah terpasang Oke selanjutnya untuk bagian radio Perlu Pilih model baru Pilih model baru Silahkan mau pilih model yang mana Setelah itu Model type pilih seperti ini Oke Oke Bagi semuanya sudah 100 Subtrim 0 semua Reverse nya jangan di itu dulu Nanti kita cek Oke Dekat semuanya Seperti biasa Terut tegak Pitch ke semuanya Terut tegak Bisa di set seperti ini dulu Enggak apa-apa Adel 1 80-80 Flat Adel 2 90-90 Flat Adel 3 98-98 Flat Ini tergantung sama masing-masing ya Tidak harus seperti ini Apa Keinginan masing-masing Seperti apa Ini kebetulan kalau saya punya Saya set seperti ini Semua heli saya set semua Seperti ini Terus koneksi Cara koneksi Receiver Disini ada satu tombol Ya Harus ditekan dulu tombolnya Sampai dia Sudah pedih Oke Sudah banding Kita baru sudah banding Setelah itu Kita boleh coba masuk Dalam sistem Computerize Untuk Ini setting Contoh lagi Apa Kabel Terima kasih untuk setting heli kelas 500 400, 450 itu pilih di bawah di 60 yang 500, 600 di atas ini kebetulan heli saya 500 jadi saya taruh di atas ini agility terserah sesuai dengan keinginan sama juga style sesuai keinginan gyro gain taruh di OX gyro buat ini gyro from TX43 oke setelah itu ini sudah gain sudah seperti ini bagus semua optimize optimize oke optimize setelah masuk ke setup create new setup oke ini sudah kebetulan standar RX hookup itu cocok untuk radio link gak perlu dirubah lagi nah di transmitter ini juga sudah saya jelaskan di yang video sebelumnya bisa lihat di video sebelumnya untuk setting up ini sama saja sensor nah disini juga sama sebenarnya cuma yang ini nampak gambarnya ya ini hadap ke depan kabelnya di belakang ya jadi kita pilih yang ini rotation clockwise nah ini juga sudah betul untuk source plate kita tadi channel 1 channel 2 channel 3 kolektif pitch ya kolektif pitch naik ke atas betul nah di servo ini yang kita cari sampai sesuai dengan gerakannya yang kita mau kalau saya coba gerak kalau saya coba gerak kanan dia ke kiri kiri dia ke kanan maju semuanya naik turun semuanya turun oke disini salah saya cari coba klik coba coba aja cari sampai ketemu nah itu dia maju mundur kanan kiri maju mundur kanan kiri kalau umpama yang terjadi itu tidak sesuai dengan maju mundur kanan kiri maksudnya contohnya sekarang kita arahkan ke kanan dia malahan stick ira ke kanan dia ke kiri stick kita maju dia mundur itu sebenarnya sudah betul tidak masalah itu nanti di set di transmitter di reverse switch nya itu jadi contohnya sekarang saya arahkan ke kanan tapi dia ke kiri saya maju dia mundur berarti sudah betul cuma kita cuma tinggal set disini saja di reverse nya saja jadi reverse nya ini yang mana yang dibalikin contohnya maju dia mundur berarti yang elevator nya di reverse atau dinormalkan dimainkan disini saja jadi yang kita mainkan sebenarnya cuma aileron elevator sama pitch pitch itu sewaktu dinaikin itu dia harus naik ini naik naik turun naik turun berarti sudah sesuai sudah pas oke ini juga ada di video sebelumnya silahkan nah di trimming ini ini sebenarnya tujuannya untuk mentrim sub-trim channel 1 channel 2 channel 3 atau yang tadi kita sebut channel 1 itu swast plate yang di bawah swast plate yang di kiri depan sama swast plate yang di kanan depan 1 2 3 itu bisa dinaikin diturunkan jadi swast plate-nya itu swast plate-nya itu harus merata atau lurus kalau kita lihat di samping kita lihat dari bawah ini kebetulan yang belakang ini kurang naik ya kita bisa naikkan itu belakang itu channel 1 saya naikkan oke sekarang kita coba saya oke ada nampak perubahan bahwa dia naik terlalu naik ya turunin lagi oke sini sudah seimbang atau bisa pakai swast plate leverer swast plate leverer juga bisa untuk itu ya 1 1 2 2 2 3 oke oke nah itu sudah tidak perlu sampai serata gimana karena nanti ada auto trimming jadi pada saat auto trimming itu dia meratakan sendiri tidak masalah nah setelah ini diset sudah selesai kita pasang blade kita pasang blade untuk masuk contohnya masuk ke kolektif kita bisa pasang blade kita bisa lihat mau jarak sejauh jarak apa ya ini juga sebenarnya sudah ada di video sebelumnya tinggal bisa dilihat saja di video sebelumnya sebenarnya cara settingnya untuk keybar warrior sama keybar mini itu tidak jauh beda cuma perbedaan di pemasangan kabel saja yang lainnya sama semua oke jadi saya kliknya juga sama nah disini yang tadi saya sebutkan tailnya tidak jangan di tail servo nya jangan dipasang dulu nah disini kita pilih tail servo kita itu model apa kalau yang dari ALZ RC yang 501 itu pilih yang ini 760 333 berarti 760 333 ini contohnya putabak S925 9256 nah yang sekarang kita pilih di atas ini yang sudah terpilih itu sudah yang 760 kalau kita mau pilih yang 500 S1520 berarti kita pilih yang ini oke kenapa begini karena yang 1520 itu adalah S9253 9524 kebetulan ada 9524 berarti dia di golongan ini oke untuk yang servo 501 pilih ini nah terus disini gerakin servo setelah ini dimatikan dulu ya dimatikan dulu sampai habis habis itu dicabut colok tadi saya pilih yang mana pilih yang salah ini servo ini servo habis itu sesuai colok ke teo servo selamat menikmati selamat menikmati oke nah detail servo ini kita bisa gerakkan tail kita sewaktu saya belokkan ke hadapan ke kanan yang ini menyala kiri seperti itu jadi disini ini masih ada sisa ini bisa dimajukan ditambah lagi ini sudah mentok sudah bunyi ini bisa kita kurangkan sedikit oke oke seperti ini saya kurangkan yang pasti pada posisi seperti ini sekarang ini adalah center ini harus mengambil tengah ini sekarang posisinya ini terlalu sosplanya terlalu kesini ya kita mesti setengah mungkin antara ini sama ini gapnya sebisa mungkin ya setelah itu baru kita arahkan dia ke kiri atau ke kanan jangan sampai terlalu mentok juga sisa-sisa sedikit boleh gak masalah seperti ini sih gak masalah udah oke yang ukuran tinggal ditambah saja oke finish selesai ini auto trimmingnya di ek setelah itu cara gimana cara auto trimming juga di video sebelumnya juga ada silahkan di lihat disana oke selamat bercoba selamat menikmati selamat menikmati